Terima kasih Assalamualaikum Sudah ini Masih pada semangat ya semuanya Sudah malam Tadi ya barusan Habis kelas PPKN ya Masih pada semangat tapi kan Wah sip Bagus Terutama ini malam minggu ya Biasanya kalau malam minggu Udah males ngapa-ngapain Maunya Hiburan aja tapi kalian Masih menyempatkan waktu untuk belajar Mudah-mudahan Waktu yang kalian luangkan menjadi Barokah dan menjadi ilmu yang Bermanfaat untuk kalian Ini berhubung masih hari pertama Ini mau langsung masuk ke materi Atau cuma perkenalan aja Biasanya kalau hari pertama pada 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 Apa aja perkenalan aja Biasanya atau Langsung masuk ke materi Oh terserah ya oke Oke malah masuk materi Mungkin gak seberapa banyak Malam ini Mungkin hanya Hanya ini aja Karena materinya juga Sangat banyak sekali Untuk semester ini Jadi mungkin Malam ini juga Gak terlalu banyak Yang bisa di Bisa di Ini hanya kulit-kulitnya saja Karena Perkenalan Oh iya ini ada Oh iya saya belum Perkenalan diri Yang ngomong-ngomong ya Oh iya Oke Nama lengkap saya Rangi Botrawi Harja Saya dari Surabaya Asalnya Saya dari Ini Tinggalnya Tomisuri di Taipei Saya sudah di Taipei ini Sudah Belum lama sih Belum setahun Taipei nya Ini Ta'an Dekat Stasiun Kungkuan Oh deket Ini Mbak Ciput Asifa Dimana Ini Ngomong-ngomong Katanya deket Atau banyak Ada yang lagi Deket Di ta'an Oh Ilingi 101 Oh Iya 101 Lumayan deket Sih Cuma Satu kali naik Bis Ada yang di luar Kota mungkin Di luar Kota Oh Di Tainan Oh Ada yang di Tainan Oh Ada juga Oh Kalau Zinsu Zinsu Sebelah Warat Di Tainan Ini Wah Wah Tainan Oke Oke Oh Taiwan Ujung Kausium Oh Iya Oh Ini Ada yang Bisa nyebutin Ini Asal kotanya Masing-masing Mungkin Asal kota Bukan Tempat Pemisili Oh Sebentar Umur saya Masih Tergolong muda 27 Oh Oh Gitu Oh Iya Oh Terbitar Jawa Timur Belitar Belitar saya belum pernah Terus Belitar Oh Indramayu Limah Indramayu Lumayan jauh Oh Dari Ciamis Dari Semarang Ciamis Jawa Barat Ada negara Jawa Tengah Ada yang dari Cilacap juga Oh Iya Dari Madion Lampung Utara Ada yang Luar Jawa juga Ternyata Indramayu Jawa Barat Ada yang dari Cirebon Cirebon Indramayu Dekat Iya Selamat malam Yang baru Masuk Selamat malam Iya Indonesia Bersatu Di Taiwan Memang Ini sudah Berapa orang Oh Main Ke Blitar Siar Makan Bung Karno Boleh juga Saya belum pernah Soalnya Ke Blitar Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya nah ini ini berbicara soal geografi mungkin ada yang pernah belajar geografi atau ya waalaikumsalam SMP oke SMP kira-kira geografi itu mungkin punya gambaran gak oh iya gak apa-apa silahkan masuk oh bumi oke ada yang lain mungkin kira-kira geografi itu biasanya belajar apas apas SMP oke iya biasanya rata-rata SMP sudah diajarkan ya grafitasio bagus bisa juga bener peta good yang lain tentang bumi peta baca meteor oh bagus berarti kalau meteor berarti luar angkasa ya di luar bumi berarti ya oke letak tempat nah ini biasanya geografi membicarakan tentang letak suatu tempat di bumi ataupun di mungkin di tempat di luar bumi ya nah kira-kira ada yang tau gak kira-kira letak Taiwan terhadap Indonesia itu dimananya Taiwan itu dimananya Indonesia gitu utara oh enggak gak perlu lihat peta cuma di kira-kira aja kira-kira kalau kita naik pesawat kita bisa ngerasain pesawatnya terbang ke arah mana nah banyak yang jawab utara bener kalau apa kalau Taiwan utaranya Indonesia ya utara atas kalau di peta lihatnya atas disini ya nah terus karena letaknya berbeda mungkin ada yang merasakan gak perbedaan antara Taiwan dan Indonesia musim nah rata-rata rata-rata musim ya ada cuaca waktu juga ya karena karena sebenarnya Taiwan juga gak utara-utara banget sama Indonesia ya agak ke agak ke timur ke timur dikit terus ini berbicara tadi kita tadi berbicara soal lokasi ya nah sekarang berbicara soal luas daerah kira-kira antara Taiwan dan Indonesia luasan mana oh luasan Indo kok tahu kok tahu dari mana oh iya betul kalau peta kalau peta Indonesia gede berarti peta Taiwan kecil gitu ya iya 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 mungkin mungkin ada yang bisa merasakan jadi waktu kita di Indonesia udah lama di Indonesia kita kebiasaan dengan negara yang gede banget besar luas gitu ya tapi tiba-tiba di Taiwan kok cuma segini aja itu satu negara ya gitu kalau kira-kira di Taiwan itu seluas kalau ditaruh di Indonesia itu kira-kira seluas apa ya kira-kira gitu seluas Jawa lain mungkin pulau Jawa oke seluas Jawa Timur wah ada yang lebih kecil lagi jelacap wah ada yang lebih kecil lagi wah pulau Bali jelacap oke oke wah berarti memang kerasa banget ya bedanya antara banyak perbedaan juga antara Indonesia dan Taiwan gitu ya baik dari segi tempatnya maupun dari segi luasnya nah kira-kira terus pernah ngerasakan gak kira-kira Taiwan sama Indonesia itu jauh gak kira-kira kita berbicara soal jarak gini sekarang jarak antara Indonesia dan Taiwan jauh jauh kira-kira sejauh apa antara Indonesia dan Taiwan deket kalau naik pesawat ya pesawat cepat soalnya ada yang pernah ke Indonesia Taiwan naik kapal oh sejauh matang pandang gak pernah ya oh iya betul-betul berarti emang berarti ini ya berarti memang lumayan jauh juga ya antara dari Jakarta ke Sumatra oke dari Jakarta Sumatra bisa naik kapal kalau dari kalau dari Indonesia misalnya Jakarta ke Taipei naik pesawat kira-kira berapa jam biasanya kalau gak transit Hongkong ada lima ada empat oh iya wah ada yang satu jam wih naik apa itu berarti rata-rata antara empat sampai lima oh iya empat sampai lima itu naik pesawat kalau naik kapal kira-kira asap berapa ya nah kapal mungkin bisa berbulan-bulan ya sampai satu bulan lebih mungkin ya nah ini ada yang pakai pintu Doraemon oke oke ya udah cukup perkenalannya atau masih ada yang mau ditanyakan mengenai apa apa kita santai-santai dulu karena saya tahu pasti kalian semua tadi-tadi habis pelajaran nanti langsung nyantai kan capek oh ada yang kurang jelas oke oke sebentar ya nah kalau sekarang gimana kalau sekarang nah jelas ada yang mungkin ada yang masih kurang jelas suaranya bilang aja supaya mungkin nanti biar biar saya ini oh jelas sekali oh ya gapapa good good ya mungkin bisa sinyalnya yang ini ya mungkin bentar juga oh oh iya oh iya hati hati kalau naik genteng jatuh ntar oke oke ya ini mumpung waktu kita sangat terbatas ini sudah hampir setengahnya jadi kita langsung aja mungkin untuk hari ini kalaupun gak materi kalaupun materi itu mungkin gak terlalu banyak mungkin hanya sekulit-kulitnya aja karena ini hari ini mungkin lebih banyaknya keperkenalan ya gitu ya untuk pertemuan kali ini oke pertama nah kita membahas ini ada rencana pembelajaran yang untuk semester ini ya nah untuk semester ini kita akan mempelajari tiga bab dalam ada tab satu tab satu pertama hakikat geografi jadi itu dasar banget kenapa kita belajar geografi apa yang kita dapatkan kalau kita belajar geografi kira-kira ruang lingkup pelajaran geografi itu seperti apa dan manfaatnya kalau kita belajar geografi itu apa yang kita dapat nah dan pendekatan-pendekatan juga yang geografi dan selanjutnya yang kedua itu ada sejarah pembentukan bumi jadi di bab dua ini kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya bumi jadi mulai dari bumi yang gak ada jadi seperti sekarang ini itu seperti apa prosesnya itu banyak beberapa banyak teori nanti untuk lebih dalam untuk lebih detailnya nanti kita waktu nanti di bab dua ya nah terus juga di bumi itu ternyata kita injek itu ternyata gak hanya tanah aja tapi di dalamnya itu ada lapisan-lapisan tanah yang macam-macam jadi mulai dari tanah biasa nanti ada tanah yang seperti apa yang sampai ke pusatnya bumi bumi juga punya pusat gitu mungkin kalau ada mungkin ada yang pernah gali tanah sampai dalam mungkin nah terus ini ada juga yang paling menarik ini yang E yang mungkin yang di Taiwan beberapa hari yang lalu ada yang ngerasain gempa gak ada ya 4 kali ya oh ada yang gak mungkin lagi tidur mungkin kira-kira oh tainan aman oh alhamdulillah kalau tainan mungkin jauh ya nah kira-kira ada yang tahu gak kira-kira penyebab gempa itu kenapa kok tanahnya bisa goyang itu seperti apa kira-kira ada apa sih nah itu nanti untuk sebenarnya kalau kenapa terjadi gempa itu ada apa sih nah itu bisa kita belajar di bab 2 ini yang paling terakhir poin E itu terus kita juga bisa kita juga belajar nanti nah nanti kita juga belajar ke pernah ini ada di Taiwan banyak ini ya juga lumayan banyak gunung ya ada yang pernah ke pegunungan gak di Taiwan jalan-jalan oke yang mingsan saya juga belum pernah itu ke sana saya juga pengen ke sana yang mingsan ada yang wow nantau oh alisan oh iya bagus juga itu oh iya iya selamat datang mas siolu ini mas atau mbak ya silahkan masuk aja gak apa-apa gak apa-apa oh sun moon lake oh mbak oh iya iya mbak saya panggil mbak siolu ya soalnya sini tulisannya siolu oke nah kalau biasanya di gunung kan di gunung kan bentuknya kayak ini ya kayak segitiga gitu ya atau kayak kayak apa lah kayak kayak batok gitu nah itu kan biasanya ada yang tahu gak itu isinya apa gitu isinya apa kenapa bisa bentuknya seperti itu gitu nah itu ternyata kalau disini nanti kita bisa tahu bahwa sebenarnya gempa bumi itu juga bisa disebabkan oleh gunung gitu jadi gunung itu kalau apa kalau udah ini biasanya suatu saat pertama gunung berapi ya karena ada gunung juga yang gak berapi dia cuma bentuknya aja seperti gunung tapi dia tidak ada aktivitasnya ada juga gunung yang berapi dia itu nanti suatu saat bisa meletus kayak gunung apa yang di Indonesia biasanya meletus yang paling terkenan gunung selamat oh gunung berapi ya gunung berapi oh iya lah lahir isinya ya isinya gunung ya gunung gelut gunung gelut di blitar ya yang terakhir kapan itu meletus sampai debunya kemana-mana ya wah ada yang gunung beramu nah itu ternyata kalau sampai sabar oh iya nah itu jadi itu ternyata gempa bumi juga bisa disebabkan karena aktivitas gunung gitu belum pernah melihat gunung meletus ya alhamdulillah kalau belum pernah melihat saya juga belum pernah melihat oh di tv ya di tv lihatnya ada yang di youtube oke nah nah oke oke nah terus ini oke selanjutnya ya untuk yang bab ketiga nah untuk bab ketiga ini ini lebih di ini nah untuk yang bab ketiga ini masih ini adalah bab terakhir di di semester satu jadi nanti setelah nanti setelah UAS nanti kita lanjut ke bab berikutnya bab empat bab lima nah kalau untuk bab tiga ini kita sudah tidak mempelajari bumi lagi tapi kita sudah mempelajari yang di luar bumi ada yang pernah ada yang pernah keluar bumi mungkin ada yang pernah saya gak pernah soalnya oh naik pesawat oh enggak naik pesawat masih dalam bumi wah dalam mimpi wah kayak gimana di luar bumi oh iya jadi wah rata-rata pernah mimpi keluar angkasa semua ya keluar bumi semua ya oke oke jadi nah ini untuk bab tiga ini jadi kita gak mempelajari angkasa di bumi tapi ternyata geografi walaupun kelihatannya ilmu ini hanya mempelajari sesuatu yang di bumi aja tapi ternyata enggak juga ternyata kita juga mempelajari benda-benda langit atau kalau kita sebut dengan tata surya ya tadi tata surya itu planet-planet yang ada di sekitar kita yang yang ada di galaksi kita nah terus selain itu juga ini ya kita seperti kita tahu ya namanya jagad raya itu luas banget mungkin luasnya itu manusia belum bisa mengukur seperti apa seluas apa gitu nah jadi di dalam jagad raya itu terdapat banyak sekali benda ada bintang ada matahari matahari juga bintang ya ada planet ada apa lah mungkin banyak juga yang manusia juga belum tahu itu seberapa banyak bintang dan planet di jagad raya ini mungkin jumlahnya ada jutaan bahkan ada juga yang bilangnya miliaran oh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini mbak uli karolin ini baru masuk ya oke selamat datang selamat datang silahkan silahkan duduk oke ini sebentar nah ini udah masuk materi mau mau masuk materi jadi jangan khawatir ini cuman kulitnya aja dan gak lama ini karena waktunya sudah sedikit lagi ini cuman anu aja kok mungkin hari ini hanya banyak sih perkenalan aja sama refresh sedikit ya refresh sedikit tentang mungkin kan beberapa beberapa diantara kalian banyak yang sudah belajar geografi ya tapi mungkin ada lupa-lupa sedikit atau gimana atau mungkin masih ada yang ingat banget gitu nah soalnya yang belajarkan di sini mendasar banget mendasar bahkan ini cuman banyak pengertian ya tapi nanti yang teknis mungkin yang untuk minggu depan dan minggu-minggu banyak lupa banyak lupa juga gak apa-apa nanti ini oh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat datang gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak gak masalah oh udah 15 tahun 15 tahun gak belajar ya 15 tahun gak mempelajari geografi ya oke gak apa-apa kalau gak banyak lupa jangan khawatir kita belajar lagi nanti kita belajar lagi kita apa kita refresh lagi kita segarkan kembali ingatan kita khususnya untuk dalam biografi ini pertama kita ini ya belajar hakikat geografi ini dasar banget ini hakikat geografi ini apa sih jadi ini untuk apa sih nah ini setelah mempelajari bab ini harapan kita itu kita jadi siswa itu mampu menjelaskan konsep geografi jadi geografi itu apa terus menjelaskan juga pendekatan geografi jadi geografi itu ada banyak pendekatan juga ada ini yang ketiga itu prinsip geografi nah tadi prinsip geografi tadi mungkin secara secara garis besar sudah saya jelaskan di depan tadi ya kan ada jarak geografi itu juga mempelajari jarak terus ada luas juga luas suatu daerah dan tempat suatu daerah gitu kan tapi kenapa Taiwan itu kok beda cuacanya oh kenapa karena jauh yang yang terakhir ini mendeskripsikan aspek geografi nah selanjutnya nah ini untuk akikat geografi ini sebenarnya sebenarnya ilmu tentang bumi jadi itu sudah diketahui oleh manusia jauh sebelum sebelum jaman kita sejak manusia pertama di bumi itu dia sudah mempelajari bumi cuman mungkin hanya mempelajari daerah sekitarnya aja gitu jadi ada apa disitu biasanya mungkin ada yang ini ya ada yang pelajaran sejarah ada yang tahu pelajaran sejarah nah pelajaran sejarah itu dulu di bumi ini sebelum ada manusia seperti kita ada apa menurut pelajaran sejarah ada apa ah manusia burba ada yang lain mungkin wah iya manusia burba betul manusia burba dulu kalau menurut ilmu sejarah ya ternyata manusia burba juga sudah mempelajari bumi sudah mempelajari daerah sekitarnya biasanya untuk apa untuk cari makan biasanya cari makan cari tempat tinggal oh manusia monyet dinosaurus 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 bukan manusia nah oke terus oke lanjut ya nah ternyata jadi gini ternyata semakin semakin maju zaman semakin maju itu manusia yang ada di muka bumi itu terdorong untuk mengenal mengenal apa itu bumi mengenal daerah yang di mengenal tempat yang selama ini diinjaknya itu lebih jauh lagi saya kira gimana saya bisa mencari ternyata ada apa di luar sana jadi dia itu menjelajah tempat yang agak jauh dari yang biasanya itu nah dari situlah ilmu geografi itu dari geografi itu muncul jadi jadi ilmu geografi itu ilmu yang mempelajari bumi itu dasarnya tapi kalau diperluas lagi ternyata tidak hanya bumi saja tapi tapi yang di luar bumi juga ternyata juga dimasuk dalam ilmu geografi oke next nah ini ada yang tahu ini gambar apa ada yang semua kelihatan gambar ya kamu tahu gambar apa kira-kira oke danau apalagi ada yang lain sawah oke ada yang lain banyak soalnya di gambar ini kita bisa lihat banyak gambar ya gunung oke benar oh foto-foto oke gimana tes tes sekarang mau bergunungan tanau lereng gunung pingin ke sini nah nah ini kira-kira ini ada yang tahu gak ini itu dimana gak tahu ya mungkin ya jawab apa aja terserah ini mau dimana gitu kayak di tempatku wah dimana itu oh oh rengjab sumatra di indonesia wah jelas ini di indonesia di jawa bisa juga suka bumi berwakertal soalnya banyak ya tempat kayak gini di indonesia ya jadi hampir jadi hampir sama jadi hampir sama cara tinggi mana gitu oh kelihatan ada rumah ya kelihatan ada rumah 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 yang dekat rumah yang dekat apa yang jauh soalnya ada rumah yang dekat ada yang jauh rumahnya gitu oh bukan ini bukan di tempat saya tempat saya tempat saya bentar gunung semeru oke nah oke ternyata ini ada yang tadi jawabannya ada yang sudah hampir bener jawabannya ini di Sumatera Barat ini di Sumatera Barat kira-kira yang dari Sumatera kira-kira orang tahu gak ini tempatnya apa sih danau apa namanya gitu ini terkenal loh tempatnya danau Toba oh danau Toba terus ada yang lain mungkin ada yang oh mungkin oh nyata bukan danau Toba gak kayak gini mungkin oh iya yang jelas ini tanau di Sumatera Barat nah oke kira-kira yang jelas ini bukan tanau Toba tapi yang jelas ini bananya di Sumatera Barat nah mungkin kira-kira 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 aspek geografi yang bisa di yang bisa diambil dari tempat ini apa kira-kira kira-kira aspek misalnya tempat misalnya luas danaunya atau tinggi gunungnya misalnya kayak gitu kira-kira apa yang bisa diambil dari dari danau ini oke cuaca bisa cuaca di tanau ini terus apa lagi yang kira-kira ada hubungannya dengan geografi oh panorama alam bisa luas tanau oh iya bagus suhu wilayah wah iya kedalaman bagus juga jadi ini ya hujan oh ini lagi hujan mau hujan oh iya ketinggian gunung suasana tenang oh iya suasana tenang ya kira-kira mau gak tinggal di tempat kayak gini enak ya kalau kalau ini sudah ini yang jelas bukan di kota ya kalau di kota kita gak gak akan dapat pemandangan seperti ini lagi gak ada jauh dari keramean loh kalau jauh dari keramean kadang orang cari itunya dia penanggung istirahat oke next oke nah ini ada ular oke sekarang kita membahas tentang pengertian geografi jadi ternyata pengertian geografi itu banyak versinya ada yang versi siapa ada yang banyak juga nah yang pertama ini ada versi Erastotenus ada yang kenal ini siapa Erastotenus biar yang kenal ya oh bapak geografi oh kenalan dulu gak apa-apa kenalan dulu baru lihat oh iya memang memang ini orangnya sangat terkenal sekali di dunia ilmu geografi ya karena dia adalah pencetus pertama pengertian apa itu geografi dan ini orangnya orang zaman dulu banget ini bukan orang bukan orang tahun sekarang ini orang tahun dulu banget ini jadi dia lahirnya tahun 276 sebelum Masai dan meninggalnya di tahun 194 dan dia adalah yang pertama kali menulis dia orangnya dari dari mana kira-kira kira-kira nah kira-kira ini orang dari mana kalau fotonya kayak gini biasanya ini Amerika Yunani Inggris oh inggris ini dari Yunani ini adalah dia adalah sebenarnya bukan di geografi ya dia itu seorang filosof dari Yunani dia itu yang pertama kali mencetuskan kata geografi dan sampai sekarang kata geografi itu tetap dipakai jadi geografi itu terdiri dari dua kata yang pertama geo geo artinya tanah atau bumi dan yang kedua grafene grafene itu artinya penulisan atau penjabaran penggambaran jadi geografi itu ilmu untuk menggambarkan bumi tapi ini mungkin awalnya ya jadi karena geografi sekarang gak hanya bumi aja terus oke next nah ini ada juga yang kedua yaitu oh ini mohon maaf ini mungkin slide nya mungkin karena kena kena dampak dari software fisik ini jadinya tulisannya jadi gak karu-karuan ada yang ketutupan ini juga hampir sama ini juga dari Yunani cuman dia lebih baru lagi dia lahirnya tahun 64 sebelum masai berarti masih suha banget ya oh udah ada ya sudah dpdf nya ada ya oke oke mungkin kalau bisa mungkin Anu bisa baca dulu ya atau mungkin sudah dibaca oke next selanjutnya nah ini ada juga yang namanya Ra Karl Ritter nah ini juga dia menjambarkan geografi ini studi tentang daerah berbeda-beda di muan bumi jadi tempat yang berbeda-beda dan keragamannya karena satu tempat dan tempat lainnya dia punya dia punya beda-beda ya jadi antara Indonesia dan Taiwan contohnya dia punya beda kebudayaannya terlata cuacanya terus alamnya ada gunung ada mungkin di Indonesia antara mungkin ada tanaman yang di Indonesia dan di Taiwan itu mungkin ada yang gak ada ada yang di Indonesia ada di Taiwan gak ada gitu kan tanaman contohnya terus orang-orangnya nah iya bosalah oke lanjut ya oke nah ini ada juga John ini agak panjang sih namanya John Hanrat pengetahuan kejala fisik biologis nah ini tadi kayak yang tadi jadi ini mempelajari cenderung ke orangnya sih jadi antara orang misalnya contoh orang orang Surabaya dan orang Jakarta mungkin hampir sama ya misalnya antara orang orang Ambon sama orang Aceh itu kan mungkin beda gitu bisa oh ini kita bisa membedakan ini kayaknya orang Papua nih atau ini ini kayaknya orang Aceh atau orang orang Padang nah biasanya sebenarnya nah itu kalau John Hanrat ini dia lebih cenderung ke orangnya atau ke antropologis nah oh iya nah next nextnya ini ini hampir sama juga James E. Preston ini berhubungan dengan interrelasi manusia dan habitatnya jadi antara manusia dengan alam sekitarnya nah ternyata yang dari Indonesia juga ada yang ini nah ini namanya R. Pintarto mungkin yang dulu pelajar geografi di SMP mungkin pernah tahu ya nama ini ya oh gak perlu lupa oke ya biasanya sudah ada nah ternyata ini oke nah gak apa-apa kalau lupa jadi ini ternyata di ini nah ini ternyata di orang Indo juga ada ternyata yang dia itu mendefinisikan geografi itu apa tapi dia lebih lengkap dan ini yang dipakai untuk pelajaran geografi yang seperti kita pelajari sekarang ini standarnya untuk Indonesia dia memakai yang dijelaskan oleh Bintarto ini nah terus kemudian distandarkan lagi yang nah ini dulu pada tahun 1988 ada seminar maka karya peningkatan kualitas pengajaran geografi nah itu akhirnya yang sampai sekarang arti geografi itu digunakan itu yang ini standarnya dari peningkatan kualitas pengajaran geografi di sejak tahun 1988 ini oke mungkin mungkin ini saya mungkin terlalu cepat atau gimana atau membingungkan terus mungkin ada yang mungkin oh alhamdulillah kalau paham cukup oke sangat jelas alhamdulillah iya karena wajar kenak merasa anu paham karena ini semuanya masih mudah ya tapi gak apa-apa kok nanti kalau misalnya apa kalau misalnya merasa terlalu cepat pak atau membingungkan atau saya gak tahu yang ini misalnya saya akan ajar oh gak apa-apa gak apa-apa sudah tua bukan halangan untuk belajar memang dalam hidup kita belajar terus oh iya ngomong-ngomong ini waktu untuk pelajaran geografi mungkin sampai disini aja gitu oh terima kasih terima kasih nah ini untuk ngomong-ngomong untuk pelajaran geografi ini ada yang hilang oh iya nanti kalau yang misalnya gak 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 jelas banyak yang putus-putus atau kena gangguan nah itu gak apa-apa nanti videonya nanti saya upload nanti seperti biasa ya mungkin udah-udah tahu caranya mendownload videonya kan melihat video yang pelajaran yang ini udah tahu ya di grup biasanya nanti ada nanti saya posting di grup ya grup KPC link YouTube gitu ya tambahan waktu wah ini soalnya ada ini ini oh gak bagus wah tambah sejam ini soalnya ada pelajaran yang lain pelajaran yang lain ini sinyal merah oh iya iya sinyal merah ini kan berhubung saya ini saya didukasikan oleh Pak Bambang untuk langsung memparalel dua kelas oh thank you you are welcome you are welcome iya gak terasa nah ini untuk mungkin untuk yang geografi kita cukupkan untuk yang ini aja oh Pak Rangga oh bukan nama saya Ranggi ini ini ada kelas lagi tapi ini kelasnya beda banget udah bukan ini jadi kelasnya kelas komputer dasar gitu saya tutup ini nya ya slide nya oke nah gini jadi tadi ini karena kita sudah menginjak ke jam untuk ini jam untuk kepelajaran komputer dasar oh iya sama-sama makasih nah itu kepelajaran komputer dasar jadi ini kalian ada tugas untuk ini gak untuk menulis dokumen di google ada yang pernah tau atau ada yang pernah bikin ya sama-sama terima kasih juga terima kasih mau datang oh belum pernah ini saya terus terang aja untuk yang materi ini karena agak mendadak ya jadi tadi langsung disuruh mas tadi ini pelajar komputer aja karena saya bilang dia sih anda kan jago komputer saya juga ini nah itu saya disuruh komputer dasar gitu nah ini jadi di google itu kita punya fasilitas untuk ngetik kayak ada yang tau ini ya ada yang tau microsoft word microsoft word microsoft excel biasanya yang bisa dipakai untuk orang kantoran gitu oh ada yang sudah bikin blog ada yang ada yang nah ini cocok banget ini kalau coba-coba ada yang mungkin pernah kerjanya pakai word catbook seserianya pakai word atau excel oh iya ini ada tugas iya ada yang bilangnya ada tugas word dan presentation google plus semuanya punya email ya semuanya punya email punya ya oh ini biasanya bikin emailnya dimana ada yang bikin email ada yang di yahoo ada yang di google ada yang di gmail gitu kan google oke wow rata-rata gmail ya ada yang lain mungkin ada outlook yahoo oh iya nah oke sekarang ini untuk komputer itu sangat penting ya karena sekarang jamannya komputer ya jadi banyak pekerjaan yang dilakukan dengan komputer karena kalau biasanya kita pakai manual biasanya terlalu lama gitu yang ngomong-ngomong ini yang punya email biasanya digunakan untuk apa emailnya oh banyak misalnya bikin wow pernah bikin email wah kirim tugas whatsapp fb wah akun sosmed wah iya wah iya bagus rata-rata kirim tugas ya belanja online wah ada yang pernah sampai belanja online pakai email banyak ya jadi kegunaan email ya biasanya biasanya rata-rata orang sekarang mereka buat email untuk ini aja hanya untuk apa namanya itu bikin facebook kalau gak gak ada email gak bisa bikin facebook ya oh iya bagus juga bisa nah kerja jadi banyak juga nah mungkin berapa banyak disini yang emailnya pakai gmail yang gmail gmail oh gmail wah banyak juga yang gmail ada yahoo ada ada yang juga gmail ada yahoo ada ya nah biasanya kalau kita punya akun gmail itu secara kita otomatis google itu kan banyak punya banyak ini ya punya banyak produk punya banyak fasilitas nah kalau kita biasanya punya account gmail biasanya kita itu bisa langsung membuka semua fasilitas itu ada youtube ada mungkin kalian tahu fasilitas google apa aja ada youtube ya youtube biasanya buat apa youtube untuk nonton video ya biasanya wah ada yang google drive oh iya bagus video nah selain itu juga ada google drive omifo tv nonton tv indo nonton rcti nonton nonton indosiar transducu iya ya emang jadi ini khusus yang gmail ya kalau apa kalau yang jauh saya gak tahu soalnya saya saya juga aja gak punya email jauh saya punyanya email gmail gitu nah itu biasanya ada banyak fasilitas salah satunya fasilitas untuk membuat dokumen jadi kita bisa bisa ngetik bisa buat ini bisa bikin tabel sama bisa bikin presentasi tanpa harus kita punya ini punya word kita tanpa kita harus install word ya ada yang pernah menggunakan ini gak google google docs mungkin google docs jadi kita bisa ngetik kayak ini kayak word tapi kita gak perlu punya word pernah coba ya biasanya kalau mau buka itu harus punya email gmail kan gitu ah iya satu mendaftarannya paling google doc ya google doc oh iya google docs apa itu saya belum pernah tau google docs oh iya nah nah itu dulu ada kan katanya ada yang tadi ada yang bilang ada yang tugas ya sebagai presentasi sebagai presentasi nah kira-kira ada mungkin ada yang maksudnya mungkin ada belum dimahami atau gimana gitu google docs untuk google docs nah belum bisa ya oke belum bisa nah gak apa-apa jadi gini nanti untuk minggu depan mungkin kita masuk ke gimana kalau kita masuk ke ini ya lebih mempelajari ke google google docs jadi google docs kan banyak fasilitasnya juga belum ada pertanyaan ya oke gak apa-apa biasanya belum ada pertanyaan kalau belum paham nah nanti kalau ini maksudnya TTM oh pertemuan 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 itu kapan ya kita kira pertemuan pertemuan pintanya install link office oh iya 10 Mei ya kelas komputer jadi maksudnya kelas pertemuan banyak banget ya kalau ini nanti mungkin kalau ini nanti saya untuk kelanjutannya kelas komputer nanti saya ini ya karena kelas komputer ini juga kurang efektif juga ya kalau dirasai kalau hanya mendengarkan suara enaknya kan karena ilmu ini kan praktek langsung 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 coba nah iya langsung nah nanti untuk kelanjutannya nanti mungkin mungkin nanti saya rundingkan dulu dengan pihak manajemen ya jadi supaya gimana nanti ada kelasnya karena banyak juga permintaan yang langsung praktek gitu oh belum punya laptop terus ini online nya pakai apa ini nah itu dia itu keunggulannya google docs kita gak perlu punya laptop untuk ngetik kita bisa pakai tab nah nah itu keunggulannya google docs kita gak perlu punya laptop nah nanti nanti kalau misalnya kita ada kesempatan mungkin nanti saya tunjukkan bagaimana caranya kita bisa ngetik tanpa harus punya laptop walaupun kita punya laptop kita gak harus install office kita bisa langsung tinggal buka internet kita tinggal masuk ke akun kita nanti kita tinggal membuka ini apanya hmm nah gimana ini ya gitu pokoknya kita bisa langsung ketik kita bisa buat banyak macem tanpa harus kita install office polaris polaris juga bisa polaris sekon gmail ya amin amin wah pinter saya juga gak ya kita ini aja apa kita belajar kita konsepnya belajar bersama aja jadi jadi ya itu dia jadi untuk ya itu keunggulannya google disitu jadi kita gak perlu install apa-apa kayak kalau polaris polaris mungkin bisa sih kalau polaris mungkin hampir sama kalau polaris gitu oke betul oh gitu emang kerja banyak yang kerjanya pakai komputer ya gitu wps wps microsoft hampir mirip hampir mirip wps dengan microsoft oke oke ya 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 nyerempet-rempet lah ya memang bermanfaat banget buat nanti kalau misalnya walaupun kita gak punya mungkin ijasanya ijasanya tapi kalau kita punya keterampinan lebih gitu kalau mungkin wah ya ini juga bisa walaupun kita bisa sedikit nah itu dia syukur-syukur bisa punya syukur-syukur bisa kerja sendiri ya nah kita gak sendiri walaupun ilmu komputernya gak seberapa bisa juga kerja di kantor atau bisa ini nah itu dia ada perampinan lebih ya ada poin lebih daripada sini oke mungkin ini kalau untuk yang kelas komputernya mungkin karena mungkin ya jujur aja saya gak ini materinya juga saya belum siap jadinya dia cuman diskusi kayak gini aja mungkin kalau minggu depan mungkin di hari yang sama insyaallah itu insyaallah lebih siap karena tadi juga mungkin untuk hari ini belum ada tugas ya nanti tugasnya ya nanti insyaallah gak susah tugasnya mungkin ada lagi yang mau di ini ah ya saya ngerti saya ngerti saya ngerti karena kalian harus membagi waktu kan ya sentara kerja sekolah gitu sekolahnya malam lagi insyaallah enggak insyaallah mudah kok ya gak apa-apa nanti kalau misalnya pingin ini kalau pingin diulang mungkin ada yang terakhir jelas nanti bisa ini bisa lihat lagi video rekamannya gitu oh gak bisa apa disini saya juga disini juga sering muncul sinjar merah disini wah iya benar juga ini udah ini ya maksudnya udah udah pada mau tidur ya udah malam ini oh gak apa-apa oh iya waduh sampai ada yang gitu ya yaudah mudah-mudahan cepat sembuh ya mbak dia oh oh ini ada yang nunggu kakek minum obat gitu ya sama-sama terima kasih iya saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak untuk ya untuk teman-teman semua bisa menyempatkan waktu untuk hadir untuk sharing ilmu untuk jadi mudah-mudahan waktu yang sudah kalian sudah kalian sudah kalian gunakan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian nanti di masa depan umum khususnya ya terima kasih sama-sama ya terima kasih ya terima kasih juga ya terima kasih sama-sama selamat malam semuanya selamat istirahat juga amin ya mungkin teman-teman ada yang punya ilmu yang mungkin saya juga gak punya bisa juga bisa dibagi kita bisa dibagi ilmu jadi kita bisa saling melengkapi IS maksudnya apa ya IS IS wah gak juga saya asli Surabaya kok buat orang oh Indosuara oh bukan saya baru ini maksudnya bukan di Indosuara saya ini sih saya asli Indonesia banget bahkan asli Surabaya orang tua saya Surabaya semua keluarga saya Surabaya semua tapi banyak juga yang bilang saya kayak orang Arab saya Surabayanya ya ini sih kalau sekarang saya tinggalnya di Sidoarjo kalau rumah ah iya terima kasih ini ya memang seperti itu memang kayak saya kayak gitu nah ya betul sekali betul sekali mbak Tia nah ya itu mbak Ananda juga amin mudah-mudahan Sidoarjo Kempol oh Kempol saya Sidoarjonya di Sedati dekat Juanda dekat bandara Juanda dekat banget sampah bandara nah iya itu juga semangat buat saya juga untuk mengajar ya lumayan lumayan berisik juga kok tau kalau daerah situ berisik iya sama-sama jangan jukat itu juga ini ya oh iya dekat banget oke oke ya oke mungkin untuk hari ini itu dulu selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.